Intro Pertama, matahari di atas kepala. Saat hari tanpa bayangan terjadi, seseorang yang berada di wilayah Katulistiwa akan merasakan matahari berada hampir tepat di atas kepala pada waktu tengah hari. Kejadian ini akan mengakibatkan tidak adanya bayangan. Istilahnya adalah hari nir bayangan atau hari tanpa bayangan. 2. Matahari lebih terik Menurut keterangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, pada 21 Maret, matahari berada tepat di atas garis ekuator atau Katulistiwa. Dampaknya akan memberikan suhu yang lebih panas di siang hari. 3. Terjadi di wilayah tertentu Tidak semua wilayah di Indonesia akan kehilangan bayangan pada 21 Maret. Pasalnya, matahari akan ada di garis Katulistiwa dan tentu cuma beberapa tempat di Indonesia yang dilewati garis tersebut. 4. Terjadi dua kali setahun Indonesia yang terletak di garis ekuator akan mengalami kejadian ini dua kali dalam setahun. Peristiwa berikutnya terjadi pada 23 September 2018. 5. Terjadi perubahan musim Pada 21 Maret ini, hari tanpa bayangan akan menandakan perubahan musim di Indonesia. 6. Siang dan malam berlangsung 12 jam Secara ilmiah, peristiwa tersebut disebut dengan julukan Vernal Equinox atau Vernus yang artinya musim semi Equinus yang artinya sama dan Noct yang artinya malam Pada hari itu, durasi siang dan malam di seluruh dunia akan berlangsung sama yakni 12 jam Terima kasih telah menonton!